Jumat 15 Oktober 2021 Tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Saat ini tim masih bekerja meminta keterangan terhadap sejumlah pihak dimaksud. Tentu KPK masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap setelah selesai meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang ditangkap tersebut. Dodi merupakan anak dari Matan Kuberus Sumatera Selatan, Alex Nurdin. Alex Nurdin kini masih ditahan karena menjadi tersangka dalam dua kasus dugaan korupsi. Tim AYUS melaporkan. Seorang pencuri tertangkap tangan warga saat beraksi di sebuah rumah di Kemayorana, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Korban sempat dihakimi warga sebelum diserahkan ke polisi. Junaidi tak bisa berkutik saat tertangkap basah mencuri di salah satu rumah warga. Rupanya ia tak jerah, meski baru saja keluar penjara karena kasus sama. Dengan melompat pagar, ia berusaha menggasak sejumlah perhiasan dan barang elektronik penghuni rumah. Beruntung, warga melihatnya dan mengontak penghuni rumah yang sedang pergi ke acara hajatan. Melompat di pagar dan membongkar semua alamari yang ada di dalam. Dan hasilnya, dia mencuri perhiasan, terus alat-alat elektronik, pisi, uang, dan aksesoris lainnya yang berharga. Laku harus kembali mendekam di sel tahanan. Ini adalah pengalaman ke-enamnya masuk penjara karena aksi pencurian. Petugas kebersihan menemukan sesosok jasad perempuan di pinggir jalan tol Sediatmo, Jakarta. Pada tubuh korban terdapat luka di kepala, kaki, dan tangan. Sesosok jasad wanita ditemukan di dalam ruas tol Sediatmo, Kamal, Muara, Penjaringan, tepatnya di kilometer 28 arah Bandara Soekarno-Hatta. Jasad wanita yang tergeletak di pinggir jalan bebas hambatan ditemukan petugas kebersihan ruas tol dan dilaporkan ke polisi. Pada tubuh korban terdapat luka di antaranya di kepala, kaki, dan tangan. Pemeriksaan awal korban diketahui bernama Linda, warga Soho Besar Jakarta Pusat. Identitas korban ditemukan dalam tas di sekitar lokasi penemuan jasad. Ditemukan pertama kali tukang komersif atau penyakun jalan. Terus semua merapat patroli ke TKP. Kalau untuk luka, banyak di kepala, di... Pemeriksaan saat ini jasad korban sudah berada di rumah sakit Polri Jakarta. Dan untuk informasi sengkapnya kami telah bergabung dengan Nata Arman di rumah sakit Polri Kramatjati Jakarta Timur. Nata sejauh ini apakah sudah diketahui identitas korban? Ya Nisa benar sekali bahwa tadi pagi, sekitar pukul 8 pagi, telah ditemukan jasad seorang wanita di jalan tol Sudiatmo, Jakarta Utara, tepatnya di kilometer 28. Yang dimana itu mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan dapat kami informasikan juga berdasarkan informasi yang kami peroleh dari sini yang dimana keterangan dari korban tersebut memang sebelumnya ditemukan oleh petugas kebersihan jalan tol ketika melakukan tugasnya. Dan ketika ditemukan jasad ini, posisinya jasad ini masih terdapat luka di kepala, di tangan, dan juga di kaki. Dan setahannya itu bahwa ketika di lokasi tersebut ditemukan juga tas dan juga identitas dari korban tersebut. Dan korban tersebut berinisial L yang tinggal di Jakarta Pusat. Ya kembali ke studio Nisa. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari rumah sakit Polri Kramatjati Jakarta Timur. Selamat pertugas kembali.